Hai semuanya kita doain mudah-mudahan jauh-jauh dan kejadian kemarin mudah-mudahan juga netizen semua juga tidak memperkerut ya aku sedih-sedih sekali ya okno-okno netizen itu adalah kayak banyak teman-teman artis juga yang masih muda-buda ketika dia salah sekali dia ngapain aja tuh disalahin gitu aku sedih banget gitu ya sedihnya gitu pada saat dipuja tuh dipuja-puja sekali luar biasa mereka tuh digandungin tapi pada saat mereka punya kesalahan sekali semua yang mereka lakuin sekecil apapun itu dianggap salah nah itu yang buat aku sedih banget karena mereka itu yang kalian puja adalah manusia biasa makanya jangan pernah memuja sesuatu melebihi kita memuja Allah subhanahu wa ta'ala biar gak kecewa kayak sekarang nih mungkin ada juga sosok yang baru yang lagi dipuja-puja juga ingat kalau mereka ada kekurangan kalian harus terima karena mereka juga gak bisa biasa gitu jangan menuntut publik figur itu sempurna dan menuntut publik figur itu gak punya hati atau batu karena ya harus mau dong dibully harus mau dikritik gitu karena kan lu publik figur ya itulah kenapa di luar negeri banyak orang yang gak beriman pada saat dibully mau mereka sampai melakukan hal-hal yang di luar dari syariat gitu makanya jangan sampai kalian kan gak tau ya kalau di figur juga punya perasaan punya hati sampai mungkin gimana perasaannya keluarganya cibiran manusia hanya sebatas lisan tapi engkau akan menghadap Allah sendirian buat apa kita dipuji-puji manusia disanjung manusia tapi Allah murka sama kita itu buat apa yang harus kita kejar saat ini adalah ridho nya Allah gimana Allah ridho sama kita apa yang kita lakukan hari ini apakah sudah membuat Allah itu akan cinta sama kita apakah besok meringankan hisap kita dihadapan Allah cibiran manusia gak akan pernah ada habisnya semangat kejar ridho nya Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati Bagaimanapun Bagaimanapun Lesti adalah anggota keluarga besar Indosiar dilahirkan di Indosiar memberikan warna ke Indosiar memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan suaranya yang begitu indah dan merdu dengan apa namanya tingkah laku dan juga dengan tabiatnya juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indosiar menjadi anak kami anak kami anak Indosiar yang akan terus diberikan wadah di Indosiar bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem itu adalah sesuatu yang wajar karena dalam kehidupan ini tidak tidak mungkin akan mulus selamanya tidak mungkin akan naik selamanya pasti akan ada naik dan turun disitulah fungsi keluarga yaitu Indosiar untuk terus memberikan ruang memberikan jalan memback up ketika susah dan memberikan ruang ketika dia bahagia untuk terus bersama-sama Indosiar bersama-sama untuk bangkit kembali untuk terus berkreasi jadi insya Allah bahwa selama ini Dede Lesti mungkin banyak yang bertanya kenapa Dede Lesti tidak ditampilkan di TV bukan berarti kita tidak mau tetapi Dede Lestinya memang sedang menata diri sedang menata hati sedang menata hidupnya dan kita berikan kesempatan itu seluas-luasnya kepada Dede Lesti dan insya Allah nanti di ulang tahun Indosiar yang ke-28 Dede akan tampil untuk pertama kalinya di TV di rumahnya sendiri seperti disampaikan Dede Mulagi tadi untuk meluapkan atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan atau apa yang menjadi isi hatinya dan juga apa yang menjadi perjuangannya perjuangan dia selama ini di dunia industri maupun juga di Indosiar jadi insya Allah Dede Lesti akan baik-baik saja dan Dede Lesti juga akan bisa terus berkiprah mengisi mewarnai industri TV maupun industri hiburan dan juga industri dari musik dangdut di Indonesia oke luar biasa ibu ah siapa nih siapa nih selamat menikmati 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 oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye